Redbank Kompas merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas pasangan calon di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, Rabu 6 November 2024. Ada dua paslon bertarung yaitu pasangan nomor urut 1, Bobina Sution Surya, dan pasangan nomor urut 2, Edi Rahmayadi, Hasan Basri. Hasil survei, Bobina Sution Surya unggul dengan 44,9 persen, sedangkan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh 28 persen. Sedangkan yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan sebesar 27,1 persen. Dalam survei terungkap, Pilkada Sumatera Utara tidak hanya pertarungan dua calon, tetapi juga perang pengaruh dua tokoh penting yang pernah menjadi presiden. Bobina Sution disokong kekuatan politik Presiden ke-7 RI Jokowi-Dodo, sedangkan Edi Rahmayadi didukung Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebesar 35,1 persen responden mengaku mempertimbangkan calon yang didukung Jokowi, sedangkan 52,2 persen responden menyatakan sebaliknya. Kemudian sebanyak 25,1 persen responden mempertimbangkan calon yang didukung Megawati, sedangkan 60,5 persen responden tidak mempertimbangkan. Selain itu, survei juga memotret pengaruh Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 42 persen responden mempertimbangkan pilihan Prabowo, lalu 45 persen menyatakan sebaliknya. Survei melalui wancara tatap muka diselenggarakan pada 22-28 Oktober 2024. Sebanyak 800 responden dipilih secara ajak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Sumatera Utara. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian kurang lebih 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel ajak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Terima kasih telah menonton!